Memiliki seseorang pelaku ganjal ATM kali ini kena batunya. Ia kedapatan warga di Bekasi Utara sedang beraksi sehingga warga pun langsung menguncinya dalam ruang mesin ATM. Dan informasi ini juga sekaligus menjadi penutup. Jumpa kita di Ragam Perkara Siang. Saya Natia Lirta, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Jadi dia ganjel kartu orang, nanti dia tempe stiker tulis itu, pak. Lalu stikernya udah dicobot sama dia tuh. Iya, iya, saya tahu memang dia. Oh, sudah. Halo? Mati, mati, mati. Panik, panik, panik. Panik. Wah, ada pengganjal ATM yang ketangkap warga. Omong-omong, itu neopon siapa sih? Neopon beneran atau reaksi panik? Pelaku yang tak mau lepas masker dan topinya ini tertangkap melalui CCTV sedang beraksi untuk mengganjal mesin ATM di kawasan perumahan Wisma Asri II, Bekasi, Utara Kota Bekasi. Panik, panik, panik. Panik. Warga langsung menelpon polisi yang langsung memboyong si pelaku ke kantor polisi. Tentunya tidak mudah membawa pelaku ke kantor polisi karena begitu banyak warga yang geram ingin menghajar pelaku. Namun, polisi tak membiarkan hal itu terjadi. Awal mula kejadian adalah saat vendor ATM BRI yang hendak diutak-atik pelaku melihat pelaku beraksi dalam ruang galeri ATM miliknya melalui layar CCTV. Terlihat pelaku mengeluarkan sejumlah alat. Pemilik galeri ATM langsung buru-buru keluar dan mengunci pelaku dalam galeri ATM. Pemilik galeri ATM merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku selama beberapa hari terakhir hingga saat pelaku masuk galeri ATM-nya pada Jumat lalu. Ia pun langsung memantau dengan saksama. Menurut pemilik galeri ATM, pelaku sudah mencoba melakukan kejahatannya sebanyak lima kali. Namun tidak satu pun dari aksinya itu yang membuahkan hasil. Polisi menyebut pelaku berinisial P asal Tambun.